kalau sudah tahu dalam pembuatan sofrok pasti tidak akan beli lagi di toko pancing oke kawan-kawan kita saksikan untuk pembuatan sofrok ini pakai molding dari kayu ini pakai lateksi saya jadi karena ini hampir mengeras jadi saya kocok-kocok ini sudah kental sekali ya kawan-kawan saya kocok-kocok dulu seperti ini lanjut kita saksikan untuk penjelupan oke lanjut dalam penjelupan ini untuk penjelupan pertama ini untuk penjelupan pertama lateks warna putih warna dasar ya untuk penjelupan kita membutuhkan penjelupan 6 kali ya 6 kali penjelupan nih ini untuk molding pertama kita akan membuat 4 molding ya kita membuat molding dari kayu bukan dari resin ya ini untuk molding kedua molding kedua juga dari kayu ini penjelupan pertama untuk molding sofrok kayu ya molding dari kayu nih kita ketuk-ketuk biar rata ini penjelupan ketiga dan seterusnya ya maksud saya penjelupan pertama untuk molding yang ketiga untuk yang pemula saksikan diketuk-ketuk seperti ini biar lateksnya merata pada molding ya molding keempat juga seperti itu jadi kita harus siapkan landasan untuk menusukkan kayu molding ya seperti styrofoam ini juga diketuk-ketuk biar rata kita lanjut untuk penjelupan lateks dasar yang kedua lapisan yang kedua ya kita saksikan karena dia membutuhkan tiga lapisan dasar lateks warna putih nih jadi seperti ini diketuk perlahan tapi sebelumnya tunggu lateks dasar yang pertama itu tunggu kering ya kalau tidak ada katalis kita hanya diamkan sebentar sekitar 10-15 menit kalau sudah kering baru lanjut proses penjelupan ya ini baru proses penjelupan lateks dasar kedua jadi kita harus menjelupkan lateks dasar yaitu tiga kali lateks warna putih ya kita ketuk-ketuk saja seperti ini ya biar rata lateks dasarnya ya jangan terlalu kencang jangan terlalu lembek juga agar supaya lateksnya merata pada molding untuk pemula silakan saksikan seperti itu ada yang bentol-bentol kita ratakan ya karena ini memang saya menggunakan lateks sisa ya lateks sisa jadi memang sudah agak mengeras lateksnya jangan tunggu terlalu lama jangan tunggu terlalu lama karena kalau terlalu lama kita tidak mengetuk nanti lateksnya akan mengeras pada molding sebenarnya membuat softlock ini gampang sekali ya kawan-kawan kalau kawan-kawan sudah tahu pasti sudah tidak akan membeli lagi nih saya berikan tutorial untuk kawan-kawan pemula saya sudah tidak merekam ya untuk pencelupan lateks dasar ketiga karena itu caranya sama satu dan dua ya jadi sekarang kita masuk ke pencelupan keempat yaitu pemberian warna nih pemberian saya kasih pemberian warna warna hijau ya karena kalau warna hijau sama seperti kodok nih untuk pencelupan kita boleh lihat sendiri sama juga diketuk-ketuk nih diketuk-ketuk seperti ini ini diratakan biar hasilnya nanti bagus ya ini pemberian warna pada molding yang pertama saksikan terus untuk pemula biar tahu ya lanjut ini sama saja ya ini caranya sama saja dari awal hingga akhir caranya seperti ini tapi yang harus disaksikan itu adalah cara pengetukan cara pencelupan cara pencelupan berapa kali pencelupan ratanya dalam pencelupan ya kita saksikan karena itu ada bentol-bentol kita ketuk ya itu kan sudah hilang ini lanjut yang ketiga caranya sama saja jadi nanti kalau sudah kelar semuanya untuk pemberian warna kita tunggu kering dan kita lanjut pemberian warna ke kelima dan keenam setelah pemberian warna kelima dan keenam kita akan memberikan nantinya kita akan memberikan motif pada sofrok seperti mata contoh kalau misalnya masih pemula kita boleh memberikan motif cacar air cacar air macam tindik-tindik begitu dikasih-kasih bulat-bulat pada pinggang nih sebentar ada contoh contoh sofrok yang sudah jadi ya nanti saya tunjukin nah diketuk-ketuk biar rata ya kawan-kawan lur maker maaf bukan lur maker tapi pembuat lur pemula kalau lur maker pasti sudah jago nah ini untuk pencelupan terakhir karena untuk pencelupan tadi yang kelima saya sudah tidak rekam karena sama saja caranya ya kawan-kawan kita lihat ini untuk pencelupan terakhir jadi jangan lupa ya kalau latek kental seperti ini kita hanya memberikan 6 6 saja lapisan ya 6 lapisan saja kalau sudah lebih dari 6 kira-kira mungkin sofroknya ditambah dengan timah bisa tenggelam tuh sofroknya bukan sofrok lagi tuh namanya itu namanya soflur kalau tenggelam ya karena nantinya timahnya juga lumayan berat ditambah double hook ditambah split ring ditambah swivel ya kan pasti berat tuh dalam air di atas air tuh nanti dia tenggelam ini untuk pencelupan terakhir ya untuk pemberian motif nanti kita lihat di video selanjutnya untuk sofrok 4 biji ini ya nanti saya buatkan video untuk pemberian pemberian motif pada sofrok ini nih tetapi nanti ditunggu kering dulu baru kita buatkan motif kecuali kita membuat motif abstrak itu itu harus itu harus pada sofroknya masih basah ya kalau motif cacar air itu harus kering oke terima kasih ya sudah menonton channel e-fishing minasa kita berjumpa pada video selanjutnya makasih